Anda menyaksikan News Update, saya Veronika Moniaga. Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, menginginkan agar debat pilkada DKI yang terakhir berlangsung kondusif. Ia mengaku telah memberi himbauan kepada tiap pasangan calon dan melakukan penyesuaian aturan. Menjelang debat, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, meminta semua pasangan calon untuk menjaga situasi yang sudah kondusif. Ia berharap debat terakhir yang berlangsung pada Jumat besok benar-benar digunakan untuk menggali kemampuan pasangan calon dan bukan untuk saling serang. Untuk menjaga kondisi tetap kondusif, Sumarno juga telah memberikan surat himbauan pada tiap pasangan calon untuk tidak menyerang personal pasangan calon lainnya. Sumarno juga memastikan pada debat Jumat besok, tiap pasangan calon hanya boleh membawa 100 simpatisan. Sebelumnya, suasana debat kedua sempat gaduh karena banyaknya simpatisan pasangan calon. Satu hal yang perlu digarisbawahi kembali adalah... Kalau dalam filsafat Jawa nabuk nyileh tangan, memukul orang lain tapi menggunakan tangan orang lain gitu ya. Ya, memang hal semacam itu dicoba untuk ditata kembali, diinformasikan supaya pertanyaan itu sifatnya memang ingin mendapatkan jawaban dari calon yang bersangkutan. Kemarin yang pertama kan 100 orang, yang kedua mereka meminta tambahan karena merasa di debat pertama kan sudah tertib, baik kami kemudian minta tambahan, diberi tambahan 20 orang menjadi 120 orang. Di debat kedua ternyata gaduh diberi 120, karena itu kemudian tidak dikurangi tapi dikembalikan kembali. Terima kasih. Terima kasih.